Assalamualaikum Pak mendekatkan diri mendekatkan diri bersama Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Niki panah nanggih Kalo kajenitang Mungkin terdek nyipang kedi panggih Bukan apa-apa panggih Nggak putih Nggak putih Nggak putih nanti panggih Niki kulokan Sering dengar nge Mungkin bukan Saris kulok mawan Kata hati yang sinsemerep Gunungkawi terkenal tempat Kesukian Gunungkawi terkenal tempat kesukian Masnya bisa Nggak tahu sendirilah Nggak putih Nggak putih Nggak putih Nggak putih Kalau disini tempat kesukian Nggak Ini logika aja Nggak Orang yang kayaknya saya Juru kunci ya mas Nggak Sebenarnya paling Saya kayak dulu Sama saya Teman saya yang mau kayak dulu Nggak Saya kayakkan dulu Nggak kan Tentu baru orang lain Nggak Nggak Semuanya ke sini mas Bob Di sini Di sini Di istirahat mas Amir Kita menunggu perjalanan Melihat ikan emas ya Dari tangan tak kita tahu Lewat sini teman-teman Melodir lagi memandikan temannya Smedi Smedi Anjir bloser Anjir bloser Selamat tinggal Teman Teman kita lagi berada di Gunung Kawi ya Tempatnya di Wonosari teman-teman ya Juga arah ke sumber urip Urip itu dalam arti bahasa Indonesia adalah hidup ya kan Sumber hidup Dan konon katanya orang di sekitar sini Di sumber urip sini Buat mandi ya Buat menyucikan diri Orang yang mau ke arah ke pasarian gunung kami ya Sebelum melakukan ritual di pasarian gunung kami atau ibadah ya Mereka menyucikan diri di sumber urip sini ya kan Penasaran nggak teman-teman ya kan Teman-teman kalau penasaran Jangan lupa untuk ditekat tanda like-nya Comment ya kan di bawah ya kan Jangan lupa juga tanda subscribe-nya di tekan juga ya Ikutin ya kan Jangan lupa ya kan Ikutin kita Menuju ke sumber urip Ini teman-teman keadaannya ya Sangat bening sepi Banyak pohon-pohon bambu Ini berada di dusun segelan ya Di desa balesari Kecamatannya Ngaju Kabupatennya Malang Provinsi Jawa Timur Negara Indonesia Merdeka Bisa lebih lengkap nanti teman-teman Di kolom deskripsi akan saya tuliskan alamat lengkap Untuk menuju ke sumber urip sini Di sini Kita nanti akan bercerita Atau bercek ramah dengan Dengan Bapak Juru kunci Bapak Nanang Akan menjelaskan semuanya teman-teman Ayo mari teman-teman ikutin kita terus ya kan Kita mau menuju ke arah ke bawah Kita disini akan dibangun muncula Oh ada tulisannya ya Kita naik kesana-sama Kita kelilingi semua ini Ikutin kita terus Sejarah sumber mata air kahuripan Sumber atau Atau Patirtaan Panguripan Atau kehidupan Memiliki nama lain yakni Tirta Kahuripan Atau sumber urip Disebut Demikian karena Limpahan rahmat sang mencipta Melalui air yang tiada henti Mengalir ke sungai Dan Memberikan manfaat kehidupan Untuk beragam jenis kegiatan Manusia Dari dulu Mata air hingga ke Hilirnya Sumber penguripan Dipercaya oleh Banyak orang Bukan hanya warga setempat Dapat Memberikan berbagai manfaat Seperti kesehatan Awet muda Dan Merupakan area Yang nyaman Untuk melaksanakan Semedi Ataupun Berkusyuk Mendekatkan diri kepada sang penguasa alam semesta Sumber penguripan Juga Menyajikan Tempat yang Nyaman Untuk Bercengkrama Dengan teman Ataupun Juru kunci Yang tinggal di sana Bahkan saat ini Area sumber Penguripan Telah ada Seperangkat Alat musik Gamelan Milik Yayasan Alit Indonesia Yang Sengaja Ditaruh Di kawasan sumber Sumber Untuk Menunjang aktivitas Kebudayaan Di sana Sumber air Penguripan Ditemukan oleh Mbah Eyang Jugo Dan Mbah Eyang Imam Sujono Yang Yang Makamnya ada di Wonosari Menurut cerita Sumber air Penguripan ini Menjadi Bagian dari Perjalanan Spiritual Dari dua tokoh tersebut Dalam Menemukan Makna hidup Dan menemukan Kedekatan Dengan Sang Pencipta Jagad Raya Perlu Diketahui Bahwa kedua Tokoh tersebut Juga terkenal Sebagai Rajurit Ya kan Pangeran Diponegoro Yang Sengaja Tinggal Di Kawasan Ereng Gunung Kawi Pasca Kekalahan Dalam Perang Jawa Yang terjadi Pada abad ke-18 Oh ini teman-teman Ya kan Pada abad ke-18 Ya kan Kita bisa lihat ini Ini berada di Desa Dusun Segelan Ya Ini berada di Dusun Segelan Desa Balisari Kecamatan Ngajum Ini teman-teman Beradanya Assalamualaikum Pak Ini dengan Bapak Anang ya Bapak Anang Selaku Juru kunci Pak Ini Tensumber Urip Sumber Urip Atau Sumber Sumber Kauripan Teman-teman Kita Gunung Kawi Tempatnya di Malang Jawa Timur Indonesia Raya Merdeka Tempatnya di sini teman-teman Kita Kita tanya-tanya dengan Bapaknya Selaku Juru kunci Ya kan Tentang Disumber Kauripan Di Gunung Kawi sini teman-teman Kita tanya Bapaknya Bapaknya Mau tanya-tanya ini Pak tentang Ya Sebelumnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam keayu Walau budaya Di sini saya selaku Juru kunci ya Bapak Juru kunci Bapak Nanang ya Juru kunci di Gunung Kawi Kauripan Ini Bapak Mbak Juru kunci Mbak Juvah dan Mokrom Oh Cucunya Pak ya Oh Jadi Daerah sekelang Pak Dulu Yang megang itu Semerawat Semerawat apa artinya Juru kunci itu apa? hanya apa kunci itu aja yang diseraya dari hak keluarga oh, arti dari singkatan Juru kunci mama yang buka kunci iya Juru kunci yang dipercaya itu penerus membawa kunci untuk buka suatu tempat itu aja dan bukan apa yang ada disini itu kunci yang ada disini ini apa, pertilasan atau apa dan itu dan ini dan ini merupakan ya, ini yang budaya benarnya disini sejarahnya gunungkawi ada di sumber urip ini banyak sejarah gunungkawi di sumber urip kauripan sini pak ya dan ini adalah, sebenarnya dulu kan gomuk, gomuk gomuk, gomuk oh, gomuk, gomuk, gomuk iya, gomuk, gomuk mungkin kalau orang-orang Jawa pasti tahu jadi disini di kauripan yang diumpur bukan apa cirto kauripan cirto kauripan cirto air air kehidupan sama dengan kita makanya disini ada suatu tradisi setelah mandi, wudhu gomuk, gomuk jadi ini saya kembalikan eventnya gunungkawi sebenarnya disini tempat untuk menyentikan diri tempat untuk menyentikan diri dan mendekatkan diri sama sisi Allah oh di gunungkawi sini teman-teman saya klarifikasi lagi disini itu tempat apalagi di sumber kauripan sini tempat untuk menyentikan diri bisa juga untuk tempat berwudhu setelah melakukan penyucian diri bisa melakukan ibadah sesuai kepercayaan agama masing-masing bisa kalau yang agama islam berjikir Pak ya di sini mendekatkan diri di kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kan biar lebih cepat sampai mungkin Pak ya pelantara di sini Pak ya makanya kita belajar kita belajar sama kalau kita ada yang juga di sana ada Mbak Ampel sama jadi kita nggak hanya jual nama kita rata-rata orang banyak yang jual nama oh ini oh kayak Nabi tapi nggak mau berlakunya kayak kayak Nabi cuma dengan Eyang banyak jual nama Eyang cuma nggak mau berlakunya kayak Eyang iya 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 memang banyak sekali kalau gini Mas kalau semua orang itu bisa menjalani gitu lah iya iya contoh berlaku Eyang kayak apa kisahnya Eyang kayak apa insya Allah semua doa apa yang dingin ini dia jawabai sama iya 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 boleh kepercayaan ini memang atau sebagai manusia jalan ibadah menuju mendekatkan diri kepada Allah itu benarnya banyak cara dan banyak jalan ini biar kita jangan hiper THAT Tidak menyerahkan orang Tidak menyerahkan orang Tidak, Allah kasih Tuhan Agamanya tanpa kasih Tidak Saling mengasihi Tuhan mengasihi lagi Mungkin ini sebagian dari semesta Tidak Banyak orang Tuhan yang di atas di atas mana Tidak Kalau kita ke Gusti Allah hanya bisa merasa Gusti Banyak yang tidak Tidak bisa, tapi Enak ngomongnya Pak Niki panah-panah Tidak menyerahkan Tidak menyerahkan Tidak menyerahkan Tidak menyerahkan Tidak menyerahkan Tidak menyerahkan Gunung Kawi terkenal tempat Kesukian Gunung Kawi terkenal tempat Masnya bisa Tidak, saya belajar ke Gunung Kawi ini Tidak ada Ya Tidak ada Tidak ada Kalau di sini tempat pesukian Tidak Tidak Orang yang kayaknya saya, saya jurukunci loh Tidak Terbarunya paling Saya kayak dulu Seperti saya, teman saya Kayak dulu Tidak tahu Tidak tahu? Tidak Nah itu Bang, udah gini lho, kayak syukur ngeee kita hidup kan karena pengeran ya ngeee masa kurang syukur, kita mau belum sembahyank karena mahturnowo dati manemba sembahyank manut tatanannya kanjig nabi tim sholat, telat ngeee melengar dasaranya, ngeitu ngeee ini saya kan sendiri, saya dengan mas Amil mas Bobbi, dengan mas Puji ini tadi kan kita sering keliling kan sampai kraton ya kan kita tanya-tanya katanya Pusyugin Gunungkawi itu bagaimana saya tanya disana jurukunya Pak siapa kemarin Pak Sukonto dengan Pak Sukonto di sini tuh enggak ada mas tempat pesugian tempat ibadah tempat pesugian biarkun Bapak Kontot apa ya kayak dulu iya nggak mungkin jadi gini loh kita banyak-banyak belajar dengan uporo sastro kalau di Gunungkawi orang sini masih kaya semua nggak ada yang jualan sayur nggak ada yang buru bangunan nggak ada yang apa ngarit buru macul ya kan sudah kaya Pak ya mending nyuruh orang-orang luar-orang luar Gunungkawi suruh aja ya dong saya ini aja sumbangan tamu-tamu ini betakuan menaik jalan apa itu juga banyak sumbangan dari teman-tamu yang keikhlasannya di sumber-sumber sini juga terserah terserah di kota suka rela semampunya nggak ada maksudnya gitu jadi kalau teman-teman yang bilang memang itu sangat penting sekali kan takut saya gini nanti disini bisa lagu-lagu-lagu ini gini orang sana mengaku orang sini ya ya tahu ini gini buat nabrak begini nanti kejadian itu kan gimana nggak ada kan ada namanya katanya yang tumbal manusia tumbal pesugian gitu kan jadi kurang anu Pak ya sekabit musriknya nggak ada tempat ibadah yang dikatakan orang itu musrik iya iya juga bingung iya kan penemui manungso ya ini aku juga nggak ngomong iku musrik kan ndak tahu iya ndak kita ini bagian dari alam cuma kita yang merasa kita ini paling iya iya kita matur huwun untuk usia Allah makanya kita gak mau menembah datu sembahyang karena kita diciptakan gratis mas minggu kita hidup nggak ngajukan proposal kita nggak bisa memilih jadi siapa dan untuk siapa minggu ya iya kita harus pilih sama sendiri Oh hasil nggak penting gitu deh saya tuh bingung juga yang dinamakan orang kaya orang suci tapi cikol bingung apakah yaitu yang uangnya banyak apa yang mobilnya banyak atau rumahnya bagus dan hatinya kurang bersyukur mana nggak mungkin dibilang kaya pasti ada orang suci aku ingin tahu kok ya maaf katanya kita warah suci wangnya dibangin putih suci ngomong kita kemana-mana loh kita bawa tayi kok bilang suci mungkin yang dibilang suci itu orang yang sudah meninggal sudah disucikan mau masuk ke liang lahat suci juga lah itu orang Sampurna udah orang Sampurna udah ga mikir maka dunia itu benar Mas itu itu benar itu benar itu benar itu karena kita yuk maaf ya bahannya iya kong saya di sini hidup sendiri itu ya segini loh saya belajar dengan air wujudnya cukup ya kenapa ini setelah wujud kan kalau wujud ya kita ini loh itu kita kita ternyata gini, gak doang uang gak denger orang rasa-rasa kan ya tau? yuk paling capek apa? yuk ini kan semampunya aja soal suatu kok apa jari? kita juga hanya bisa menafsirkan kita kan hanya bisa menafsirkan yuk gitu? yuk bisa menafsirkan kemungkinan itu ada 24 workforce aja makanan, aturan jadi kita hidup itu sebab musik iya, kita hidup ya karena kehendak ya pak ya ya kalau gak dihendai, kalau gak dihendai ya mahkuasa sama aja kayak gini kalau gak dirijaui, ya mungkin kita bisa ketemu saya bisa ngomong kayak gini iya, 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 bisa menjelaskan ya kan Gunung Kawi seperti ini sebenarnya pak ya ya kan, mungkin, jadi ya pak saya memberikan suara ke saya dan memberikan perkataan ya gini dan gunungnya kan jadi kakak kepimpinan ketah atau gini, ya bukan dihubur ya bukanan jangan tinggal dihubur, jangan tinggal dihubur, jangan lalu menelit cakresonnya pak, ya betul bukanlah, cakresonnya ini bermanfaatlah untuk orang lain, iya, iya, iya lihat ya gitu ya cukup yang simple tau gak sih ini oke siap simpel, kita berguru dengan alam kita berguru dengan alam, ini pada darah, kita kembali ke poin apa yang sebarulnya? sebarulnya apalain waktu kita sambungannya? selalu kita sambungannya? kita sambungannya? iya mau kok ya terbuka aja mau kita itu apa masalah? pacaran awalnya buat kisah mas kita hidupnya buat kisah untuk dikenakan anak cucu kita iya 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 yang real real aja real real aja wajah yang.. yang kenyataan saja wajah kenyataan aja apa adanya aja ya kenyataan apa adanya aja ya udah ada asal keluar ada adanya gini ya gini gini inilah keadaan kenyataan di Gunungkawi telah disampaikan dengan Tata Nanang Selaku Juru Puji di Sumber Kauripan di Lereng Gunungkawi di Ketemalang ya kan Provinsi Jawa Timur Indonesia Raya Mereka ya terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh